Metode itu bisa digunakan oleh organisme apapun Baik yang satu sel seperti bakteri Sampai yang seratus triliun sel seperti manusia Itu konsep yang ingin saya sampaikan kepada Anda semua Jadi dengan ini Baju Tokohabai Putih Preset Al-Body Saya sekarang mau coba Berikan kepada Anda pemahaman tentang Wolbachia Wolbachia itu apa sesungguhnya Saya izin Pak Kun untuk share screen Bisa ya? Saya bisa share screen Bisa ya? Sudah kelihatan? Sudah Tadi pagi Bapak Ibu semuanya Saya memberikan webinar ini Jadi saya membicarakan tentang nyamuk sintetis Atau nyamuk Wolbachia ini Pesertanya adalah orang-orang yang selama ini Sudah belajar bersama saya setiap hari minggu Selama 5 jam Mulai dari tahun 2021 awal Jadi mereka adalah orang-orang yang memahami sekali Bagaimana cara saya mengkonsepkan ilmu Tentang segala ilmu yang saya miliki itu Dalam bagaimana kita bisa memahami pandemi Dan apa sebetulnya tujuan mereka Jadi ini sedikit saja Karena Anda juga pasti mudah-mudahan juga Mendapatkan manfaatnya Sebenarnya Wolbachia itu apa sih? Wolbachia itu sebetulnya adalah tangan Tuhan Wolbachia itu sebetulnya adalah pasukan Tuhan Dia adalah bakteri Yang secara alamiah itu ada Di dalam 50% dari serangga-serangga Di antaranya adalah nyamuk Selama miliaran tahun mungkin Selama jutaan tahun mungkin Bakteri Wolbachia itu sudah hidup Bersimbiosis dengan serangga-serangga Termasuk dengan nyamuk Nyamuk macam-macam Untuk apa Tuhan memberikan Wolbachia itu Kedalam selnya nyamuk? Untuk Mensinergikan Untuk menstabilisasi Untuk menyeembangkan populasi Jadi secara alamiah Tuhan yang Maha Kuasa Itu memberikan bakteri Wolbachia Itu sebagai alat kontrasepsi Secara alami Kepada nyamuk-nyamuk ini Sehingga mereka bisa hidup dengan sinergi Nah konsep Bagaimana Tuhan itu memberikan bakteri Wolbachia Itu analogi dengan Kita punya 10 pangkat 4 triliun Bakteri yang tinggal bersama kita Di usus dan pencernaan kita Kita punya 10 pangkat 4 triliun bakteri Dengan analogi yang sama 85% dari fungsi mereka adalah untuk imunitas 15%nya adalah untuk membantu kita membuat hormon Metabolisme kita dan sebagainya Itulah luar biasanya Tuhan yang Maha Kuasa Nah konsep ini kemudian diambil oleh mereka Mereka kemudian secara singkat Itu membuat menggunakan Temuan alamiah ini Temuan natural ini Kemudian mereka ciptakan Adaptasinya, modifikasinya Dengan menggunakan teknologi genetic engineering Sehingga Bakteri Wolbachia ini Bisa ditempatkan Di serangga manapun Di nyamuk manapun Ya Jadi Sebetulnya Bakteri Wolbachia ini Tidak cuma kemarin Tidak cuma sejak 2016 Ketika kemudian Award Mosquito Program Ya bersama Bill Gates Sebagai investor Dan Penyandang dana research Untuk UGM dan semuanya Supaya Anda tahu ya Saya Sepanjang hidup itu Menjadi peneliti Untuk nyamuk Aedes IJPT Dan kemudian Sejak tahun 2002 Itu saya menjadi peneliti malaria Sejak dari UGM Kemudian saya Bertempat di Di satu Kawasan Endemik malaria Dan disitulah Saya menjadi peneliti Dan Dan saya diminta oleh Beberapa badan internasional Untuk Untuk Meneliti Nyamuk malaria Lalu kemudian Saya Bekerjasama dengan beberapa Universitas Internasional juga Saya punya site di Papua Barat Dan di NTT Saya bertahun-tahun disana Jadi Nyamuk-nyamuk ini Menjadi teman baik saya Selama puluhan tahun Dan ketika Konsep Bulbagia ini Sebetulnya saya sudah tahu lama Cuman Ketika kemudian Genetic engineering CRISPR Cas9 Ya itu Mulai masuk Itu saya sudah tidak terlibat disitu Jadi Pengetahuan saya Tentang nyamuk Bagaimana menggunakan Bakteri Bulbagia dan sebagainya Itu sebagai Sebagai teman baik Dari nyamuk-nyamuk itu Sudah lama saya ketahui Nah kali ini Saya ingin sampaikan Bahwa Nyamuk Bulbagia Mengapa disebut sebagai Nyamuk Bulbagia sekarang Karena Dengan Genetic engineering Ya Dengan genetic engineering Dengan menggunakan Pisau Cas9 Namanya ya Pisau Cas9 Gennya Bulbagia ini Disisipkan ke dalam Gennya nyamuk Sehingga nyamuk itu Dinamakan nyamuk Bulbagia Kenapa mereka lakukan itu Supaya mereka bisa Satu Mengembang biakan Sebanyak mungkin Tanpa harus menggunakan Konsep breeding Antara nyamuk jantan Dengan nyamuk betina Mereka bisa lakukan itu Di laboratorium Dan berapa banyak Mereka bisa Bisa produksi Nyamuk itu Itu mereka bisa Bisa Apa namanya Bisa atur Sebutuhnya mereka Ya Dan yang kedua Tentu saja Jauh lebih baik Karena mereka bisa Melakukan kontrol Terhadap gen-gen Yang kemudian Menjadi Bentuk dari nyamuk itu Nah Dari sini Maka Anda bisa tahu Bahwa dengan Gene editing Bahwa dengan CRISPR Cas9 ini Apapun Apapun Material genetik Dari apapun Apakah itu virus Apa organisme Yang lain itu Bisa dimasukkan Kedalam Bagian dari satu organisme Dalam hal ini adalah nyamuk Ya Nah disitulah sebetulnya Ada potensi-potensi Yang harus Betul-betul Kita perhatikan Tentang ini Nah apa konsekuensi-konsekuensi Dari bakteri Wolbachia yang merupakan Alat kontrasepsi alami Alat kontrol populasi Alami Yang diberikan Tuhan Yang mengkuasa kepada Nyamuk Aedes Dan nyamuk yang lain Karena Mereka itu mampu Untuk membuat Telur yang dihasilkan Oleh nyamuk betina itu Menjadi telur yang Kosong Janin nyamuk Menjadi mati Ya Karena si Wolbachia ini Kemudian Wolbachia ini Dengan mekanisme Cytoplasmic incompatibility Itu mereka mampu Membuat Nyamuk laki-laki itu Menjadi feminin Artinya mereka Tidak Tidak Mau lagi kawin-mawin Dengan nyamuk betina Dan akhirnya Dia menjadi nyamuk yang Semi-invertil ya Karena dia tidak mau kawin Nah Kemudian mereka juga Melakukan modifikasi Dengan sperma Dari nyamuk laki-laki itu Sehingga Tidak bisa Melakukan Apa namanya Pembuahan Kepada sal telur Dari Nyamuk betina Itulah caranya Mereka mereduksi Dan mengontrol Populasi dari nyamuk Nah Bayangkan Kalau konsep-konsep Ilahiyah ini Konsep-konsep Pengaturan populasi Konsep-konsep Siapa bayi yang mati Dan siapa yang Yang terus dilahirkan Bayi-bayi nyamuk Di sini Itu kemudian Diekstrapolasi Kemudian Diekstrapolasi Kepada manusia Apa yang terjadi Teman-teman Jadi saya rasa Eksperimen ini Sebetulnya Nothing but Seperti waktu Covid dulu Ini adalah eksperimen Untuk menguji Suatu Metode Suatu Teknologi Yang nanti akan Menjadikan Metode itu Bisa digunakan Oleh organisme Apapun Baik yang satu sel Seperti bakteri Sampai yang Seratus triliun sel Seperti manusia Itu konsep Yang ingin saya Sampaikan kepada Anda semua Jadi dengan ini Anda sudah Mulai memahami Sinergi Dengan apa yang Tadi saya sampaikan Mereka mau mengatur Kita Bukan cuma sekedar Apa yang harus Apa yang tidak Dari sisi sosial Dari sisi politik Dari sisi ekonomi Bahkan sampai badan kita pun Mereka atur Dengan metode-metode Yang sekarang ini Mereka eksperimentasikan Dengan mahluk-mahluk yang kecil Setelah ini Jadi Mereka akan Bisa dengan mudah Untuk Melakukan adaptasi Metode-metode Yang sedang mereka Eksperimentasikan Kepada kelinci-kelinci percobaan 13 negara Teman-teman Termasuk Indonesia Nah sekarang saya berpikir Begini Kenapa Pemerintah Dalam hal ini Menteri Kesehatan Begitu bodohnya Atau begitu jahatnya Mendaftarkan Rakyat Indonesia Sebagai kelinci percobaan Atas eksperimentasi Yang sangat-sangat Fatal Akibatnya di masa depan ini Kalau seandainya itu Memang untuk Noble Mission Untuk misi yang mulia Untuk mengerah dikasih Penyakit Demam berdarah Kenapa kita gak duduk manis Seperti 175 negara yang lain Menunggu saja Eksperimen itu Berjalan dengan baik Di 12 negara yang lain Kenapa kita mesti ikut Di dalam eksperimen ini Siapa yang diuntungkan Dalam eksperimen ini Kalau memang kita ingin Kenapa kita gak nunggu aja Sekitar 5 tahun 7 tahun Bukan 30 tahun Seperti yang disampaikan oleh Profesor Hera Efek ya Post Efek Evaluation itu Itu bisa kita lihat Dari 2 tahun Sama 5 tahun Dari situ Baru kemudian kita bisa Katakan bahwa metode ini Berhasil dan tidak memberikan Harm Kepada manusia Kita tunggu aja Lalu Apakah ada urgensinya Dengan konsep Nyamuk demam berdarah Apakah penyakit demam berdarah Ini masih menjadi Masalah besar Di Indonesia Enggak Nol Ya Ketika saya Masih Masih Mahasiswa dulu Waktu saya masih belajar Dan kemudian Mendalami Dan ikut dalam penelitian Nyamuk Aides Aijepti Menghasilkan demam berdarah Betul Di sekitar tahun 1998 Sampai 2000 Itu Case fatality rate Dari demam berdarah Di Indonesia itu Masih 20% Tinggi kan Artinya 100 orang Yang terinfeksi 20 orang meninggal Sekarang berapa Sekarang case fatality rate Itu cuma 0,8% Artinya Bahkan lebih membunuh Flu Common cold Dibandingkan dengan Demam berdarah Beberapa teman Jumantik Teman-teman kader Saya tanya Berapa ya Yang di Jakarta Jakarta pusat Jakarta utara Jakarta selatan Jakarta barat Yang menjadi site Dari Walbaget Jakarta timur Enggak lebih dari 10 Kasus Tidak ada yang Dikabarkan Apa namanya Dilaporkan meninggal Beda sekali memang Dengan 20-30 tahun yang lalu Ketika Kita selama ini Tahu sekali ya Wabah Demam berdarah Berapa yang meninggal Teman, tetangga, keluarga Dan sebagainya Sekarang ada Nah jadi kan Pertanyaan besar Kenapa Yang dipakai sebagai Promotion Sekarang propaganda Agar masyarakat itu Bisa menerima Projek eksperimen Nyamuk ulbagia ini Kenapa demam berdarah Nah itu pertanyaan besar Yang saya juga ingin Menunggu jawaban dari Bapak dan Ibu semuanya Terima kasih sekali Atas perhatiannya Bismillahirrahmanirrahim guys Sekarang ada Babe Roland Babe Roti Molen Roti ini dibuat Yang pasti rasanya enak Ada tiga rasa Ada pisang keju Ada tape keju Ada pisang coklat Ini dibuat tanpa bahan pengawet Dan melayani pesanan-pesanan Kalian yang seputaran Jabodetabek bisa Buat nemenin ngopi Buat acara-acara boleh Dan ini karena gue Paling suka pisang keju Ini gue dulu yang nyobat Ini dia itu Kayak crunchy-crunchy Di depannya itu Nuh Hmm Kerennya di depannya Terus di dalamnya empuk Hmm Ya Allah Udah ya Nggak usah lama-lama Kalau kepingin langsung pesen aja Itu ada nomor WA-nya Nanti gue kalah cantumin Ada juga IG-nya Langsung pesen Langsung pesen Murah Gimana Nanti dia tanya itu 35 ribu Kalau nggak salah Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Guys Alhamdulillah Gue lagi di Jember Dan gue dapat produsen Golden Pro MHA MHA V2 Ini guys Bahan-bahannya itu Di dalamnya ada Jintan hitam Ada bloto wali Ada sambiloto Ada jahe Pegagan Ada madu hitam Ada propolis Dan probiotik Dan ini Alhamdulillah Gue udah Berapa hari ya Empat hari gue nyoba ini Ini langsung aja Dia madunya madu hitam ya Ya bukan madu bini Bukan madu hitam Ini untuk obat Dan untuk imunitas tubuh Alhamdulillah Kemarin gue Badan-badan nggak enak Gue pakai sehari Tiga kali nih Produk Cuman ditetesin Di bawah lidah Kayak begini Jangan lupa Bismillah Tapi Bismillah Sama surawat Sudah Begitu aja Sehari tiga kali Kalian langsung hubungi nomor Yang tertera Di bawah ini Ini insya Allah Bisa membuat badan kita Tahan terhadap Sebagai macam infeksi Dari luar Untuk imunitas tubuh Sudah gitu aja Langsung pesen ya Ini nomornya Dari luar Dari luar Dari luar